selamat datang lagi di dosen kita teman-teman seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen serta subscribe channel dosen kita agar teman-teman selalu mendapat update materi-materi terbaru yang tidak kalah menarik lainnya nah kalau kemarin kita kedatangan ibu Susi, hari ini kita akan kedatangan ibu putri nah ibu putri akan membagikan pengalaman dia tentang bagaimana dia melakukan penelitian korelasi beserta contohnya ya ini kita seolah-olah ibu putri lagi ngomong nih hai saya putri saya akan menjelaskan tentang penelitian korelasi beserta contohnya contoh kasus dari penelitian korelasi ini yaitu sebagai berikut suatu hari saya sedang mengamati nilai pelajaran matematika para siswa secara kesekilas saya melihat siswa yang nilai matematikanya tinggi ternyata adalah siswa yang nilai fisikanya juga tinggi nah saya jadi mikir nih apakah siswa yang mendapat nilai tinggi pada pelajaran matematika juga akan mendapat nilai tinggi pada pelajaran fisikanya ya nah jika ada kasus seperti ini itu sebaiknya kita melakukan penelitian korelasi karena ada hubungan antara matematika dan fisika nah jika ingin melakukan penelitian korelasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ibu putri nah yang pertama yaitu ibu putri harus memilih masalah yang kedua yaitu harus memilih sampel secara acak dan yang ketiga yaitu melakukan prosedur pengumpulan data nah memilih masalah masalahnya seperti yang telah disebutkan tadi bahwa apakah anda hubungan antara prestasi belajar matematika dengan belajar fisika para siswa kemudian memilih sampel memilih memilih contohnya memilih 50 siswa dari keseluruhan siswa kelas 1 yang dilakukan secara acak nah ini saya sudah jelaskan tentang bagaimana cara pemilihan sampel teman-teman bisa langsung memilih 50 siswa dari keseluruhan siswa kelas 1 atau memilih cara lain seperti intake group yaitu langsung ngambil satu kelas gitu itu terserah teman-teman mau ngambil sampelnya seperti apa nah prosedur pengumpulan data nah kemudian ibu putri mengumpulkan nilai matematika dan fisika siswanya atau memberikan ujian matematika dan fisika kemudian mengurutkannya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah kemudian analisis data analisis datanya ini diinterpretasi sebagai berikut jika dua variable dikorelasikan maka hasilnya yaitu koefisien korelasi dalam bentuk angka desimal antara 0,00 dan plus 1 atau 0,00 dan minus 1 nah interpretasinya adalah sebagai berikut jika koefisien mendekati plus 1 maksudnya nanti nilai statistiknya maka siswa yang mempunyai skor yang tinggi atau yang rendah pada pelajaran matematika akan mempunyai skor yang sama yaitu skor yang tinggi atau rendah pula pada pelajaran matematika jadi jika koefisiennya mendekati plus 1 ini berarti ada hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika siswa yang kedua yaitu jika koefisien mendekati 0,00 hal ini berarti bahwa skor siswa pada pelajaran matematika tidak mengindikasikan skor siswa tersebut pada pelajaran fisika jadi artinya tidak ada hubungan antara nilai matematika siswa dengan nilai fisika siswanya nah kemudian yang ketiga jika koefisien mendekati minus 1,00 maka ini artinya bahwa siswa yang skornya tinggi pada pelajaran matematika akan mempunyai skor yang rendah pada pelajaran fisika begitu juga sebaliknya jadi ini hubungan yang berkebalikan gitu ya jadi jika matematikanya tinggi fisikanya rendah jika matematikanya rendah fisikanya tinggi seperti itu jadi intinya penelitian korelasi ini akan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variable nah singkat sekali ya belajar penelitian korelasi sangat mudah jadi sekian terima kasih saya Putri sampai bertemu besok dan jangan bolos ya terima kasih